Sebelum pandemik, itu memang SMP Paramarta sudah belajar online Karena kita punya antikasi tersendiri kira-kira gitu Kenapa yang kelas 7 harus masuk? Karena di situ harus diberi pembelajaran teknik-teknik bagaimana menjalankan aplikasi sekolah itu Dan anak-anak itu harus tahu langsung Karena nanti kalau nggak tahu langsung, nggak diajarin di sekolah Nanti akan mengalami kesulitan ketika belajar di rumah dengan orang tua Nah itu yang alasan kita adanya tata muka Tapi tetap patuh dengan protokol kesehatan Jadi intinya kita itu nanti setelah selesai sosialisasi aplikasi Karena anak itu juga sebenarnya hanya dapat jatah satu hari Satu anak Nggak lebih dari itu Karena kita punya murid 150 kita bagi dalam 3 hari Satu harinya 50 anak 50 anak itu kita bagi dalam 5 ruang Jadi satu ruangnya kebagian 10 anak Dan yang jelas anak tidak bisa keliaran kemana-mana Tetap ada di ruangan, tetap ada di tempat duduk masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!